Alhamdulillah, wasyukurillah, terima kasih ku atas kalanya Alhamdulillah, wasyukurillah, tak pantas ku meneluh Kau telah beriku segalanya Jadi ada dalam satu hadis dikatakan ketika nama Nabi disebut Tapi kita tidak menjawabnya, maka kita dianggap orang yang pelit Tahu bu, pelit Orang yang pelit itu, ya orang yang pelit, buntut kasih Maka Rasulullah katakan, dia sebagai orang yang pelit Jadi ketika, salallahu ala muhammad, Allahumma salli wa sallim alih Jangan malu Dan ketika kita bersalawat Ya, ketika kita bersalawat, jangan malu-malu Semangat Perbuatan sombong Nah, perlu diketahui ibu Perbuatan sombong Allah tidak suka Tapi ada perbuatan sombong Yang disukai oleh Allah Ya itulah Bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Sombong Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Itu Allah suka Ya, kita sombong menyebutkan nama Nabi Muhammad Bersalawat kepada Nabi Muhammad Allah suka Itu Ya, alhamdulillah Alhamdulillah, kita pada berkumpul di sini Dalam rangka syukuran Syukuran daripada Anak kita Ilmu Khattab dan Harini Yang Anaknya yang bernama Sumaya Ayana Khattab Ya Kalau bicara tentang syukur Memang Sudah sepangkasnya kita banyak-banyak bersyukur Nah, contoh nih Kita masih diberi kehidupan Ya, bu ya Kita masih diberi kesempatan Untuk dapat melihat keluarga kita Untuk dapat melihat anak kita Untuk dapat melihat Saudara-saudara kita Pasangan kita Maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masih kita Dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kewajiban kita untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa mahu laktu jinna wa insailah Liya bunuh Tidak aku ciptakan Jin dan manusia Kecuali hanya untuk beribadah Kepada aku Jadi Allah Ciptakan kita Untuk beribadah Kepadanya Jangan dilupain Maka banyak-banyaklah bersyukur Kita masih bisa beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masih kita Diberi Umur Masih Diberi kita Usia Kesempatan Untuk beribadah Sebanyak-banyaknya Untuk Berzikir Sebanyak-banyaknya Untuk bersedekah Sebanyak-banyaknya Betul gak bu Betul ya Masya Allah Dan bersyukurlah Bersyukurlah Walaupun kita Diberi penyakit Diberi sakit kita Sesak nafas kita Jantung kita Ada kelainan Gula kita Tensi kita Sebab Bansi Banyak orang-orang Yang diberi penyakit Cuma sebentar Langsung dibawa Kekuburan Betul gak Wajibkah kita Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wajib kita Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Masih Beri kita Kesempatan Untuk Menikmati Kehidupan ini Tadi disebutin Masih banyak Yang lebih susah Daripada kita Masih banyak Yang lebih sedih Daripada kita Masih banyak Orang-orang Yang lebih parah Daripada kita Maka Wajiblah Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang bersyukur Maka Allah Akan tambah Tambah Rezekinya Barang siapa Kubur Maka kata Allah Sungguh Azab ku Amatlah Pedih Ya Begitupun nih Buat pasangan nih Yang dikaruniakan Kepadanya Anak Ya Helmy Hari ini Andini Andini Hari ini Andini Andini Gusti Ayu Namanya cakep banget Ya Helmy Andini Banyak-banyak Bersyukur Banyak-banyak Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Juga disebutkan kan tuh Dalam Surat Ar-Rahman Apa bunyinya Berapa kali tuh Allah nyebut Ayo Berapa kali Salah Halo Yang bisa jawab Pergi haji Bila mampu Tuh Allah sebut Surat Ar-Rahman Nikmat Mana lagi Yang kamu dustakan Berapa kali Disebut sama Allah 31 kali Tuh Salah kan Hampir 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 Kena Bu 31 kali Nikmat Mana lagi Yang kamu dustakan Kata Allah Ya Jangan Sebentar-sebentar Ngeluh Aduh Aduh Berat banget nih Aduh Sakit gue nih Aduh Gue gak punya duit Aduh Aduh Sebentar-sebentar Aduh Hujan turun pun Dibilang Aduh Aduh Hujan Padahal ketika Hujan turun Kita nikmati Dengan mengucap Alhamdul Alhamdulillah Begitu pun Dengan panas Yang menyengat nih Hari-hari ini nih Ya Cuacanya begitu panas Alhamdul Alhamdulillah Elmi Andini Perlu Diketahui Bahwa Ada kewajiban Daripada orang tua Kepada anaknya Ya Mana nih Elmi nih Andini mana Andini Iya Mobil khusus Buat Elmi dan Andini Dan hadirin Sekalian ya Kewajiban Orang tua Kepada anaknya Perlu kita perhatikan Duduk Sini Duduk Dengerin ya Perlu dipahamin Kewajiban Orang tua Kepada anaknya Anak kan Kewajiban Berbakti Kepada orang tuanya Tapi ada Kewajiban Orang tua Kepada anaknya Ini mesti Kita perhatikan Pertama Waktu Dia lahir Anak kita lahir Harus kita beri nama Namanya Jangan yang jelas Yang bagus Nama Nama yang bagus Jangan nama Dianamain Anaknya Siapa Pengki Namanya Pengki Ada lagi Ahmad Samsa Ditonjokin Mulu Samsa Nama yang bagus Nama itu adalah Secara tidak langsung Mendoakan Kepada si Anak Akbar Muhammad Akbar Ini siapa Nama Tadi Ini ya Sumaya Ayana Hatta Cakep Sumaya Ayana Tau gak artinya Iya betul Sumaya Perempuan Yang Akan Akan Menjadi Masuk Surga Pantas Masuk Surga Diyakinkan Akan Masuk Surga Sumaya Ya Pertama Memberikan Nama Yang Baik Kewajiban Orang Tua Jangan Diberikan Nama Yang Kurang Baik Kemudian Selanjutnya Rasa Bakti Kepada Anak Kita Selaku Orang Tua Adalah Menyapihnya Buat Ibunya Menyapihnya Selama Dua Dua Tahun Ya Jangan Susu Kaleng Kalau Bisa Susu Ibu Sehat Alami Iya Betul Alami Kemudian Kewajiban Yang berikutnya Adalah Memberikan Kebutuhan Sehari-harinya Menyekolahkannya Memberikan Pelajaran Agama Termasuk Termasuk Anak kita Ajarin Baca Al-Quran Jangan Dibiarin Anak kita Gak bisa Baca Quran Ya Sayang Kasian Kasian Buat Siapa Buat Diri Kita Nih Ntar Kalau Kita Sudah Dikubur Siapa Yang Bacain Siapa Yang Doain Anda Pernah Lihat Kejadian Beramah Anda Sendiri Anda Lagi Ziarah Kemakam Ibu Anda Lagi Ziarah Tiba-tiba Sebelah Anda Anda Datang Ziarah Itu Bocah Anak Muda Itu Bocah Cuma Modal Kasih Kembang Diaur Itu Kuburan Bapaknya Atau Emaknya Tuhan Gak Paham Diaur Kuburan Emaknya Atau Bapaknya Tuh Dengan Kembang Udah Itu Dia Pergi Gak Baca Doa Gak Baca Apa Ya Allah Jangan Sampai Kita Dapati Anak Kita Model Demikian Ya Dia Bisa Baca Quran Pahalanya Ya Allah Anda Baca Quran Balanya Anda Lipahkan Buat Orang tua Kita Yang Telah Meninggal Orang tua Kita Yang Di Sona Yang Telah Wafat Itu Sampai Ya Percaya Percaya Gak Sampai Percaya Gak Sampai Kalau Gak Percaya Coba Cobain Ada Yang Kirimin Kalau Gak Sampai Protes Sampai Ya Kasian Anak Kalau Gak Bisa Baca Quran Gak Ada Yang Nerusin Gak Ada Yang Doain Gak Ada Yang Baca Quran Buat Kita Jadi Belajar Quran Juga Jangan Malu Malu Jangan Lupa Buat Ibu Buat Yang Udah Tua Pesan Anak Masih Belajar Masih Banyak Salah Kalau Pesan Anak Walaupun Udah Tua Gak Bisa Baca Gak Bisa Baca Quran Undang Guru Undang Guru Ajarin Di Rumah Ibu Atau Ikut Pengajian Majlis Stalin Aktif Ntar Gurunya Ngajarin Belan Belan Jadi Jangan Malu Walaupun Tua Tapi Belum Bisa Baca Quran Jadi Kok Ke Ibunya Mudah Beran Ibu Ibu Disini Semua Bisa Baca Quran Amin Kemudian Elmi Kewajiban Berikutnya Elmi Memberikan Pakaian Dan Makanan Yang Pantes Buat Anak Kita Yang Halal Bukan Yang Haram Jangan Kasih Anak Bersumber Dari Yang Haram Pada Makanannya Makanya Kalau Kita Kasih Makanan Yang Haram Jangan Sampai Maka Mereka Akan Menjadi Anak Anak Burhaka Yang Tidak Menghormati Orang Tuanya Yang Tidak Menghormati Dan Berbakti Kepada Orang Tuanya Selanjutnya Kewajiban Orang Tua Adalah Yang Paling Ujung Biasanya Tapi Masih Banyak Kewajiban Kewajiban Yang Lain Mengawinkan Menikahkannya Mengawinkannya Menikahkannya Jangan Lupa Jangan Ditinggalin Anaknya Ntar Dia Berumah Tangga Tanpa Akad Wah Iyadulillah Haram Kita Nikahin Anak Kita Demikian Bakti Orang Tua Kepada Anaknya Mudah Mudah Manfaat Kita Tutup Majlis Ini Dengan Kita Baca Surat Al-Fatihah Dengan Niat Semoga Apa yang Dihajatkan Al-Sahid Al-Fatihah Anaknya Menjadi Anak Yang Salihah Keluarganya Menjadi Keluarga Yang Sakinah Mawadda Warah Dan Juga Buat Orang Orang Tuanya Seluruhnya Baik Dari Hilmi Maupun Dari Andini Semoga Allah Karuniakan Panjang Umur Sehat Afiyah Panjang Umur Sehat Afiyah Al-Fatihah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati